Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa apa kabarnya? Kami berdoa semoga anda semua diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dimudahkan hidupnya, cepat memiliki keturunan, dimudahkan jodohnya, dan mendapatkan ridho Allah untuk memasuki janahnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga serta sahabat-sahabat beliau. Dan pada kali ini kami akan memberikan kisah tentang Abu Nawas lagi. Kali ini adalah kisah part 7. Kisah ini diambil dari berbagai sumber dan kami akan menceritakannya pada anda semua. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe Airfana Oficial agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bismillahirrohmanirrohim, dalam banyak kisahnya, Abu Nawas selalu mampu menyelesaikan persoalan yang diberikan atau menimpa Raja Harun al-Rashid. Bahkan, hampir setiap masalah yang diselesaikan Abu Nawas mengandung kelucuan yang tentunya membuat siapapun tertawa. Terkadang, cara Abu Nawas menyelesaikan masalah terbilang sederhana, namun sering tak terlintas di pikiran kita. Karena itulah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bagi kita sulit menjawab, namun sangat mudah bagi Abu Nawas. Seperti kisah berikut ini, ketika Raja Harun tiba-tiba memerintahkan pengawalnya untuk buang air besar atau BAB di ranjang rumah Abu Nawas. Suatu hari, Raja Harun mendadak rindu dan ingin bertemu dengan Abu Nawas, karena sudah beberapa hari ini Abu Nawas tak menampakkan batang hidungnya. Sudah beberapa kali lewat utusannya Baginda memanggil Abu Nawas, namun sang Abu Nawas itu belum juga menampakkan dirinya. Padahal Raja pada hari itu rindu, Baginda Raja tak tertahankan ia ingin Abu Nawas menghibur hatinya yang sedang galau. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja pun akhirnya menemukan ide yang super jahil. Raja kemudian memanggil tiga orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas, beraklah di tempat tidurnya. Kalau kalian berhasil maka masing-masing keakan aku berikan uang seribu dirham, titah Baginda Raja kepada tiga prajuritnya. Kendhati terasa aneh, tanpa fikir panjang ketiga utusan Baginda tersebut langsung menerima perintah Raja. Daulat Paduka, jawab ketiga prajurit tersebut. Secara bersamaan, mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai titah Baginda Raja. Sementara itu, ada seorang pejabat tinggi kerajaan yang memperhatikan perintah sang Raja kepada tiga prajurit tersebut. Pejabat itu memberanikan diri untuk bertanya kepada Raja, Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina, ujar pejabat setingkat pati itu. Memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda terkekeh. Apakah gerangan rencana Baginda, tanya pejabat itu lagi, menunjukkan bahwa dirinya belum paham. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Sekarang kamu ikutilah ketiga anak buamu itu dan sampaikan kepada Abu Nawas bila dia berhasil menggagalkan tugas prajurit itu maka ia akan aku berikan uang tiga ribu dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu, kata Raja Harun. Dengan perasaan yang masih bingung, pejabat itu segera melaksanakan perintah Raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja Harun yang sudah berangkat lebih dulu sudah tiba di rumah Abu Nawas. Ketiganya langsung mengetuk pintu rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah seorang prajurit kepada Abu Nawas. Abu Nawas kaget bukan kepalang, tapi ia segera sadar permainan sedang dirancang Baginda Raja. Silakan, saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja, ucap Abu Nawas. Kemudian ia segera memutar otaknya. Betul, tanya prajurit Raja yang memastikan. Iya, silakan saja, jawab Abu Nawas enteng. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas memutar otak untuk menggagalkan tindakan bodoh dan kurang ajar tiga prajurit itu. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar. Hai para utusan Raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian, kata Abu Nawas. Apa itu? Tanya salah satu utusan Raja. Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian langgar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar. Dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya. Ancam Abu Nawas kepada tiga prajurit itu. Kemudian, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Ia kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar itu. Apa maksudmu tadi Abu Nawas? Tanya salah satu dari utusan itu. Ingat, perintah Raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu. Jawab Abu Nawas. Ia benar, jawab utusan Raja. Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja tidak boleh lebih. Ingat tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok. Hanya buang air besar saja, tegas Abu Nawas. Tidak mungkinlah, kami juga harus buka celana dan kencing, protes salah satu utusan. Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah Raja. Sahut Abu Nawas kembali mengancam. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari pejabat tinggi kerajaan. Melihat kedatangannya, Abu Nawas dan ketiga utusan Raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. Aku sudah mendengar perdebatan kalian, Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika mereka sanggup masing-masing akan mendapatkan uang seribu dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, kata petinggi kerajaan tersebut. Oh, begitu, lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku, tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima tiga ribu dirham, jawab pejabat tinggi itu. Mendengar itu, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu menghajar ketiga utusan Raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan itu pun lari terbirit-birit. Abu Nawas kemudian langsung menuju istana untuk mengambil hadiahnya. Sementara Raja Harun sangat gembira sekali, karena Abu Nawas yang dia rindukan akhirnya mau datang ke istana. Kisah kedua, Abu Nawas terkadang dianggap sebagai orang yang bodoh, itu disebabkan karena perilaku dan perkataannya yang seringkali di luar nalar. Namun sebenarnya Abu Nawas orang yang pintar dan cerdas juga bijaksana. Banyak orang yang ingin bertemu dengannya hanya ingin menguji seberapa cerdas dan pintarnya Abu Nawas. Mereka nyatanya hanya orang yang sedikit ilmu namun merasa memahami berbagai ilmu. Meski demikian Abu Nawas meladeni mereka, dan berbicara sesuai kecerdasan lawan bicaranya. Tidak heran jika Abu Nawas akan bersikap seperti orang bodoh, itu karena ia menyesuaikan lawan bicaranya. Pada suatu sore Abu Nawas menuju kebun luas miliknya. Kedua matanya mengamati kebunnya yang luas. Ada banyak sekali buah yang ia tanam di sana. Kini matanya tertuju pada tanaman labu, yang sudah berbuah dan membesar. Itu pertanda sebentar lagi ia bisa memanen labu itu. Seperti biasa setiap kali melihat ciptaan Allah, Abu Nawas akan merenung sejenak. Aku heran kenapa tanaman labu yang merambat dan batangnya juga mudah patah bisa menghasilkan buah yang sangat besar, sedangkan pohon arbei yang aku duduki pohonnya tinggi dan besar tapi buahnya kecil. Apakah Tuhan tidak keliru? Pikir Abu Nawas, cukup lama ia merenung sesekali angin bertiup kecil di sekitarnya menggerakkan ranting pohon arbei di sekitarnya. Akibatnya salah satu buah arbei terjatuh tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak memakai sorban. Abu Nawas pun terperanjat dan mencari tahu benda apa yang barusan menimpanya. Ternyata benda itu adalah buah arbei kecil yang sudah matang. Abu Nawas lalu memungut dan memandangnya sampai akhirnya ia tersenyum. Sepertinya aku tahu sebabnya, Allah memang tidak pernah keliru dalam ciptaannya. Andaikan buah arbei besarnya disesuaikan dengan pohonnya atau sebesar buah labu pastilah kepalaku sudah hancur. Kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun kembali memuji ciptaan Allah yang sangat adil dan tidak keliru. Kisah ketiga. Suatu hari, ketika Abu Nawas menjadi buronan sang raja yang ketika itu marah kepadanya. Para pasukan mencari Abu Nawas atas perintah raja agar ditangkap dalam keadaan hidup atau mati. Setelah mencari kesana kemari, pasukan sang raja nihil menangkap Abu Nawas dan kembali pulang ke kerajaan. Mengetahui pencariannya berakhir, Abu Nawas pulang ke rumahnya untuk kemudian salat dua rakaat. Usai salat, Abu Nawas memberikan wasiat agar istrinya mengkavaninya. Dia minta agar ketika wafat dipakaikan kain kafan usang, jelek, atau lusuh. Kain kafan tersebut seolah-olah seperti kain kafan orang yang sudah lama meninggal. Ketika Abu Nawas wafat, istrinya mencari kain kafan yang usang untuk membungkus jenazahnya sesuai wasiat yang disampaikan sebelum ia meninggal. Lalu sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, ruh yang masih berada di dalam tubuhnya didatangi Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar bertugas untuk menanyai di dalam kubur dan Nakir bertugas sebagai pemberi siksa. Namun, kebingungan melanda Malaikat Munkar dan Nakir. Mereka bingung karena arwah tersebut menggunakan kain kafan kotor dan lusuh tidak seperti orang yang baru meninggal. Kedua Malaikat itu pun berdebat apakah orang tersebut merupakan penghuni lama atau baru di alam kubur. Salah satu Malaikat yakin ini bukanlah mayat baru, dan berkata jika ini jenazah baru seharusnya kain kafannya masih bagus. Namun yang satu lagi meragukannya karena lubang kubur ini seharusnya diisi mayat yang baru. Setelah Malaikat berdebat cukup lama, Munkar dan Nakir memutuskan tetap menanyai ruh Abu Nawas yang mereka ragukan. Menra buka, siapa Tuhanmu? Tanya Malaikat Munkar. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas sedikit ketakutan dan hening sesaat untuk kemudian menjawab pertanyaan Malaikat. Wahai Malaikat, tidakkah kau tahu bahwa kain kafanku ini sudah lama, bukan orang yang baru meninggal dunia, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, Malaikat makin dibuat bingung dan terdiam. Mereka bingung dengan penampilan Abu Nawas yang lusuh, namun kondisi kuburannya masih terlihat baru. Perdebatan pun kembali terjadi sambil pandangannya tak lepas dari Abu Nawas. Pada akhirnya, Malaikat mendapat suatu keputusan. Salah satu Malaikat berkata, aku yakin bahwa mayat Abu Nawas bukanlah mayat baru, lihat saja kain kafannya yang telah sobek. Lalu Malaikat yang satunya menjawab, kau benar, ayo kita ke mayat yang lainnya. Akhirnya dengan trik dan akal cerdasnya Abu Nawas berhasil lolos dari pertanyaan Malaikat dan siksa kubur. Kedua Malaikat itu lantas pergi dan berpindah ke kuburan lain dan bertanya-tanya apakah mereka sedan di jahili. Konon, kisah Abu Nawas mengelabui Malaikat itu meniru Umar bin Hattab yang dikisihkan berani membentak Malaikat Munkar dan Nakir. Kisah Abu Nawas menipu Malaikat Munkar dan Nakir masih banyak diperdebatkan kalangan ulama kebenarannya. Dan juga wasiat yang menggunakan kain kafan usang tidak perlu diikuti, sebab kisah ini belum tentu kebenarannya. Cukup ambil hikmahnya saja, walahu alam bisawab. Dan itulah kisah dari Abu Nawas yang dapat kami berikan kepada kalian semua. Semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya dan jangan lupa subscribe Airfana Oficial agar kalian mendapatkan kisah-kisah terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!